Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konversi dari koordinat polar ke cartesius dan sebaliknya. Pertama, saya mau minta maaf, video saya yang sebelumnya, sebenarnya audionya agak-agak jelek karena tadi ada kesalahan teknis, tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan untuk video yang ini audionya lebih baik. Oke, katakanlah kita punya sebuah titik, sebuah titik, katakanlah di sini, titik ini, dia punya alamat koordinat polar R, teta. Nah, berarti apa artinya kalau R, teta? Berarti kita tahu dari video sebelumnya, jarak titik ini ke titik pusat dari koordinat ke cartesius, ya, jaraknya adalah R. Oke, jadi R itu menyatakan jarak seberapa jauh si titik merah ini ke titik pusat di koordinat cartesius. Kemudian, teta-nya adalah sudut yang dibentuk oleh garis biru putus-putus ini dengan sumbu X yang positif. Nah, sekarang, kalau kita ingin mengetahui ini itu sebetulnya dalam koordinat cartesius itu berapa X-nya dan berapa Y-nya, gimana caranya? Oke, nah, kita ingat ketika kita mendefinisikan cosinus dan sinus, waktu itu kita definisikan melalui lingkaran satuan. Ya, katakanlah si lingkaran satuannya adalah lingkaran yang ini, yang paling dalam. Ya, nah, berarti kalau ini lingkaran satuan, koordinat dari titik ini apa? Dengan, apa, koordinat titik tersebut terhadap koordinat, terhadap koordinat cartesius, ya. Berapa posisi dari titik ini dengan menggunakan koordinat cartesius. Ingat bahwa cos theta itu adalah berapa jauh koordinat X-nya dan Y berapa jauh koordinat Y-nya. Jadi, si titik ini itu karena garis ini membentuk sudut theta, ya, ini juga membentuk sudut theta ke sini. Ya. Oke, berarti si koordinat titik ini dengan menggunakan koordinat cartesius, ininya adalah cos theta di sini. Kemudian, ininya tingginya adalah sejauh sin theta. Nah, sekarang kita menggunakan perbandingan. Perbandingan segitiga yang sebangun. Ya, ini segitiga yang ini, yang kecil. Dengan segitiga yang besar. Nah, kita tahu bahwa jarak dari titik yang ini terhadap titik pusat adalah 1. Sedangkan jarak titik yang ini, yaitu yang ini, terhadap titik pusat adalah R. Jadi, ini adalah panjangnya R. Yang ini panjangnya 1. Oke, maka akibatnya perbandingan ini dibanding dengan ini juga R berbanding 1. Ya, karena tadi ini koordinatnya adalah cos theta, maka agar perbandingannya juga sebesar R, titik ini haruslah titik R cos theta. Oke, dan tingginya haruslah berapa? Sama seperti tadi, agar ini berbanding ini adalah sama dengan R, dan ini kita tahu tingginya sin theta, maka yang ini haruslah R sin theta. Berarti gimana? Berarti kalau kita punya koordinat polar R, theta, maka bisa kita ubah menjadi koordinat kaltesius. Kaltesiusnya gimana? Ini randa lambat, entah kenapa nih? Koordinatnya. Si X-nya adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta. R cos theta, koma R sin theta. Oke, kita akan coba lihat contoh. Misalkan, titik 5 koma V per 3, ubah ke kontesius. Oke, jadi ini adalah R-nya, yang ini adalah theta-nya. Berarti, X sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta. Nah, dimasukkan R-nya 5, theta-nya V per 3. 5 kali cos V per 3. Cos V per 3 berapa? Setengah ya? Ya, jadi ini 5 per 2. Kemudian, 5 kali sin V per 3. Sin V per 3 adalah setengah kali 3. Jadi, 5 per 2 kali 3. Jadi, koordinat contesiusnya, jadi dalam koordinat contesius, titik tersebut adalah titik X-nya 5 per 2, Y-nya 5 per 2, atau 3. Oke, berikutnya kita akan lihat apakah cara mengubah dari koordinat polar ke koordinat kartesius yang tadi kita tunjukkan itu konsisten dengan nama-nama alamat yang mungkin berbeda bagi suatu titik dalam koordinat polar. Jadi, misalkan kan tadi ini, si titik ini bisa punya kelihatannya punya 3 lokasi yang berbeda cara penulisannya. Tapi, apakah ketiga titik ini berkorespondensi dengan koordinat kartesius yang sama? Oh ya, kita coba ya. Nah, ini kalau kita menggunakan tadi, apa, X-nya sama dengan R cos theta dan Y-nya sama dengan R sin theta. Maka, dalam koordinat kartesius, titik yang ini, koordinatnya berapa? 6 dikali cos 3 pi per 2 cos 3 pi per 2 adalah 0 ya. Jadi, ini 0, 6 dikali sin 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 itu minus 1. Jadi, 0, min 6. Sesuai beruntungnya. Ini titik 0, min 6. Itu kalau kita menggunakan titik atau menggunakan alamat ini alamat koordinat kartu ini untuk titik tersebut. Bagaimana kalau kita gunakan alamat yang lain? Yang ini? Yang ini, itunya apa? 6 cos min pi per 2 cos min pi per 2 ya, 0 koma 6 dikali sin min pi per 2 sin min pi per 2 adalah minus 1. Jadi, ini 0, min 6. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini kalau kita gunakan koordinat kartesius min 6 cos pi per 2 0 min 6 sin pi per 2 min 6 juga. Oke, ini menunjukkan juga bahwa meskipun namanya berbeda-beda tapi titik tersebut betul-betul hanya merefer ke persis satu buah titik yang ini titik 0, min 6. Oke, berikutnya adalah bagaimana kalau kita punya titik dalam koordinat kartesius bagaimana kita mengubahnya ke koordinat pola. Katakanlah kita punya titik minus 2, 2, 3. Nah, kita ingin mengubahnya ke dalam koordinat pola. Nah, kita tahu bahwa untuk memberi alamat dalam koordinat pola, pertama kita perlu cari seberapa jauh titik tersebut ke titik pusat. Nah, kan ini koordinatnya min 2, 2, 2,3 berarti jarak dari sini ke sini adalah 2 kemudian tingginya adalah 2,3 maka si jarak dari titik yang merah ke titik pusat itu sama saja dengan kemiringan dari sorry, sama dengan panjang sisi miring dari segitiga ini. Ya, dan dengan menggunakan pitagoras maka kita tahu bahwa si R kuadratnya adalah sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 kuadrat. sama dengan 4 ditambah 4 kali 3 12 sama dengan 16 ya, jadi R kuadratnya sama dengan 16 nah, kalau kita ingin menggunakan R yang positif berarti kita punya R sama dengan 4 ya, R-nya kalau diambil yang positif adalah akar dari 16. Nah, kemudian bagaimana dengan theta-nya? Oke, yang lebih mudah atau mungkin kembali lagi ke sini lagi jadi ini tadi kita mendapatkan R-nya secara geometris secara aljabar juga kita bisa lakukan karena kita punya hubungan bahwa X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta jadi untuk mencari R kurang lebih adalah bagaimana kita menggunakan kedua persamaan ini dan menyelesaikannya dalam R dalam hal ini kalau kita kuadratkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta cos kuadrat tambah sin kuadratnya sama dengan 1 jadi ini sama aja dengan R kuadrat berarti si R nya bisa kita ambil sebagai akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat nah berikutnya kalau secara geometris untuk mencari theta nya ya bisa juga ya kita lakukan secara geometris tapi kita akan coba secara aljabar jadi bagaimana kita menggunakan kedua persamaan ini untuk bisa menyelesaikannya dalam theta nah kalau kita bagi Y dengan X maka kita punya R sin theta dibagi dengan R cos theta R nya hilang tinggal kita punya sin dibagi cos yang tidak lain adalah tangan oke berarti si theta nya bisa kita dapatkan dari nilai Y dibagi dengan X jadi dalam hal ini untuk contoh kita tangan theta nya adalah Y nya 2 kali 3 dibagi dengan min 2 sama dengan minus akan 3 nah tangan theta itu bernilai negatif ada 2 kemungkinan ya ini dia dikuadrat ke 2 atau dia dikuadrat ke 4 nah dalam hal ini kita perlu informasi tambahan titik yang kita mau cari tahu koordinat polan itu ada dikuadrat berapa ya jadi kita tahu bahwa kita punya suatu sudut theta yang nilai tangannya minus akar 3 dan si titik yang membentuk sudut theta itu ada di kuadrat kedua ya jadi kita harus cari berapa theta nya sehingga si titik yang kita miliki berada di kuadrat kedua dan nilai tangannya adalah minus akar 3 nah ini si theta nya tanpa informasi ini ada 2 kemungkinan bisa berapa agar tangannya akar 3 berarti kayak setengah akar 3 dibagi setengah ya berarti 6 120 bisa 120 derajat 120 derajat itu berapa pi per 2 ditambah pi per 3 6 90 ditambah pi per 2 tambah pi per 6 3 pi per 6 4 pi per 6 2 pi per 3 ya 2 pi per 3 betul betul atau berapa atau minus 2 pi per 3 ya tapi reda minus 2 pi per 3 sorry atau minus pi per 3 2 pi per 3 karena sin pi per 3 nya adalah setengah akar 3 berarti sin dari min pi per 3 adalah minus setengah akar 3 dibagi dengan cos pi per 3 ya ini setengah jadi minus akar 3 ya jadi sudutnya bisa ini atau ini tapi yang mana yang ada di kuadran kedua ya yang ada di kuadran kedua adalah yang ini yang ini bukan jadi bagaimana jadi titik min 2,2 akar 3 dalam koordinat polar adalah adalah titik apa tadi r nya sama dengan 4 kemudian tetanya adalah 2 pi per 3 oke jadi seperti itu ya kita mengubah bagaimana kita mengubah dari polar ke kaptesian dan dari kaptesian ke polar oke mungkin begitu saja dulu penjumpaan kita kali ini nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana kita menggambarkan beberapa persamaan dalam koordinat polar terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di lain kesempatan salam matematika terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya